Sejak gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 di wilayah Cianjur, Jawa Barat, sejumlah bantuan mulai dikirimkan untuk korban gempa. Hanya saja kini beredar informasi di media sosial bahwa warga Cianjur menolak bantuan mie instan yang diberikan oleh donator. Di tengah duka yang menyelimuti korban gempa Cianjur, beredar di media sosial bahwa korban gempa Cianjur menolak bantuan mie instan. Hal ini seusai adanya video yang diunggah oleh sebuah akun di akun TikToknya. Pada Sabtu 26 November, akun tersebut tampak mempertanyakan soal nasib kesehatan para korban akibat terlalu sering memakan mie instan. Sontak hal itu membuat warga net gram karena menganggap ada oknum yang tidak bersyukur atas bantuan yang telah diberikan. Hanya saja dikutip dari kompas.com beberapa pengungsi memang mulai mengalami gangguan pencernaan karena setiap harinya mereka makan mie instan. Seperti misalnya Adelia, seorang pengungsi di Cikamunding. Ia mengaku merasakan sembelit dan sakit perut karena selama berada di pengungsian hanya makan atau mengonsumsi mie instan saja. Keadaan tersebut ditambah kondisi cuaca yang sering hujan. Sementara itu anggota DPR RI DAPIL Cianjur, Edi Suparno membenarkan masih banyak pengungsi yang bergantung mengonsumsi mie instan. Edi pun meminta kepada para donator untuk mengirimkan beras, susu, telur, dan sarden yang tak hanya merupakan produk tahan lama tetapi juga nyaman untuk dikonsumsi.